Oke bos bos 1 kembali di Rumah Rakyat Channel buat bos-bos yang baru mampir baru melihat di konten-konten saya yang belum klik tulisan subscribe-nya agar diklik dulu tulisan jadi saya akan menjawab pertanyaan bos-bos kemarin itu ada mesin penggeraknya berat mesin penggerak karena saya ini yang saya punya ini adalah gilingan panik staki merek staki 24 PK model gp-nya ini SGS610D jadi kalau mesin penggeraknya berat itu ada dua kemungkinan bisa jadi dari ini apa dari staki mesin halar ataupun dari mesin penggerak jadi untuk mesin staki 24 PK ini saya rekomendasikan untuk menggunakan mesin penggerak itu minimal 24 PK karena staki saya ini 24 PK maka mesin penggeraknya minimal 24 PK jadi kalau mesin penggeraknya 20 di bawah 24 PK maka dipastikan mesin penggerak kalian itu berat jadi usahakan mesin penggerak kalian itu minimal 24 PK jadi sama 24 24 PK untuk ustaki 24 PK untuk mesin penggerak untuk mesin penggerak nah masih seandainya masih saja mesin penggeraknya berat ketika berat ketika sama 24 PK ataupun di atasnya berarti ada persoalan di mesin nah persoalannya itu ada di klep di klep di klep di klep jadi kalau masih berat itu persoalannya masih ada di klep nah buka klep maka untuk membuka klepnya ini ada di sini buka baut yang ini yang di belakang sama baut oli kita stel klep kita stel klep itu menggunakan cooler nah jadi ukuran yang normal mesin penggerak ini 24 PK ini itu antara 65 sampai 70 jadi mesin penggerak jadi mesin penggerak ini standar pabrik 25 sampai 30 maka kita stel itu 65 sampai 70 maka dia mesin penggeraknya akan lebih cepat jadi nanti kelihatan di coolernya itu ukurannya 65 sampai 70 nah itu selanjutnya di dudukan dudukan ban heller jadi dudukan ban heller ini jadi saya rekomendasikan menggunakan menggunakan dudukan heller ini berukuran 4 in nah cuman ini kan punya saya ini kalau ban ban nya ini 3 in tapi kalau dudukannya sudah 4 in cuman karena kemarin tidak ada yang 4 in maka saya belikan yang 3 in tapi tetap masih bisa dia tidak ada pengaruh untuk tenaga menggunakan ban heller 3 in tapi lebih bagusnya menggunakan 4 in jadi buat teman-teman semua untuk alat-alat pabrik ini seupayakan yang asli jangan yang beli yang KW sekian dari saya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati